Halo Halo jumpa lagi dengan Ableh di hadapan saya sudah ada Projector Epson Serinya EBX51 Kasusnya seperti ini, jadi kalau dinyalakan Lampu temperatur bergedip Kita akan coba matikan Eh, kita hidupkan Lampunya menyala Kita tunggu beberapa saat Kipas yang disini kenceng banget Kipas depan ini kenceng banget Kipas depan berputar kencang Oke Kita tunggu sampai dingin dulu Biar dia mendinginkan dulu Ini memang sudah tak bongkar bautnya ya Biar nggak kelamaan Ini juga sudah tak lepas Tinggal kita bongkar casing-casing atas ini Lalu kita akan lihat Yang jelas Kita buka dulu tutup ini Supaya kita tahu nanti kita lihat Van yang di dalam itu muter Van lampu Sebenarnya aku tuh nyerpis proyektor nggak bisa Tapi kalau cuma Ada indikasi Lampu harus nganti lampu Itu bisa Ini indikasi temperatur Antara Sensor atau kipas Itu bisa Kalau Yang lain-lain Sebenarnya Nggak bisa Oke Tak lepas dulu Ini sudah mati ya Kipasnya sudah mati Kita lepas dulu Tak bongkar dulu Tutup belakang Sudah tak lepas Tinggal kita nyalakan Kita akan lihat Van yang disini Nyalakan Vennya Nyalakan Vannya Apakah Menyala Oh berputar guys Menyala guys Sudah matilah Yang ini berputar Van lampu itu Berputar Kita akan coba Pakai Tisu Putar ya Tarik Berputar Tinggal yang sini Depan jelas berputar Blowernya Blowernya Kenceng banget Tinggal kita ngecek Ada kipas lagi Satu Di Sini Kita lagi kipas disini Kita akan cek Ini posisinya Tidak putar Posisinya Tidak putar Masih tisu Tidak muter Kita tunggu Dingin lagi Atau kita nekat cabut Nekat cabut aja Kelamaan Kes Kes Oke Kita masukkan Tisu Mati ternyata Jadi kipas ini yang mati Kipas samping ini mati Sekarang kita akan Bongkar dulu Bongkar dulu semuanya Oke Dara Bongkar Jadi kipas ini yang mati Kipas ini mati Kita akan coba Simulasi Dengan Mengganti Kipas Oh Tidak dipasang disini dulu Tapi ditemplek Kisik Bentar Kita carikan kipasnya dulu Nanti kita pasang disini Kita taruh di luar Kalau memang Tidak mati-mati Berarti ini kita bongkar semua Ini kita bongkar semua Lalu ini kita ambil Kipas ini kita ambil Kita ganti Kita carikan dulu Kipas penggantinya Dimana ya Saya tak Ngobok-ngobok Rosokan Oke Jadi sementara gini Ini kita taruh Di luar dulu Sebelum kita pasang ke dalam Memastikan Bahwa Lampunya Eh lampu Bahwa Kipas yang disini yang rusak Kita nyalakan Oke kalau yang ini muter Yang ini muter kenceng Kalau yang itu tadi Tidak muter sama sekali Yang di dalam ini Tidak muter sama sekali Kita cek ini Kalau dia mampu Masuk sampai menu Mampu masuk sampai menu Wah iya itu Masuk sampai menu Mampu masuk sampai menu Berarti Memang kipasnya yang rusak Jadi kita harus bongkar Dan ganti Kipas ini Kita harus mengganti Kipas Oke Sudah Kita bongkar Semuanya Cok tapi Menakutkan Bongkar Menakutkan Ini loh yang menakutkan Harus Ekstra hati-hati Kalau tidak hati-hati Ini Rawan sopek Terutama yang ini Rawan sopek Kalau sopek Ganti Satu gelodong lensa ini Oke Kita bongkar dulu Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 tanduk masuk masuk ke menu solfet nih guys dipasihnya muter guys oh sekarang dipasihnya muter guys wuhh berarti berarti turah berharusan berputar kan berputar yang tadi yang ini yang ini gak muter oke guys solfet guys tinggal kita rakit guys lalu kita coba lagi tak rakit total dulu oke guys sudah tak rakit ya guys sudah tak rakit tapi ini baut mana aja ini sisa banyak ngekek gak pernah bongkar proyektor seru bongkar proyektor inilah akibatnya baut baut kita coba sekarang ini kipas yang ganti tadi kipasnya ini ini berapa volt ya berapa volt berapa volt 12 volt DC 12 volt nanti kita akan coba ini kita lepas kasih tegangan dari PSU 12 volt nanti gak kalau apa namanya proyektornya sih sudah solfet masuk ke menu tadi belum sampai menu sudah mati temperatur bergedip temperaturnya bergedip-gedip sekarang kita akan coba ini ini tak lepas dulu ini ya ini dilepas plus minus kita kasih tegangan 12 volt mau muter gak oke jadi kita kasih tegangan itu 12 volt lalu kita cek ke kipas untungnya cuma gitu sampai jumpa terus minus ya lemah sahwat bro bro oke sekian video dari saya semoga bermanfaat terimakasih sudah nonton sampai habis jangan lupa di like di subrek dan di homeng terimakasih salam 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 oh iya ini kan saya karena gak bisa service proyektor jadi jangan bertanya-tanya tentang service proyektor tapi kalau yang bisa service proyektor dan mau komen mau menanggapi berbagi ilmu di komentar silahkan oke terimakasih